Kelompok perlawanan Palestina di Gaza, yakni Hamas, telah merilis sebuah video yang menunjukkan tiga sandera Israel yang dijadikan tawanan perang. Video tersebut dirilis oleh sayap bersenjata Hamas, Brigade Qasam, pada Senin 30 Oktober 2023 waktu setempat. Dalam video tersebut, ketiga sandera wanita duduk bersama menghadap kamera. Salah satu dari mereka menyampaikan pesan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyerukan agar semua sandera yang ditawan Hamas segera dibebaskan. Ia mengatakan Netanyahu juga harus membebaskan semua tahanan Palestina yang berada di penjara Israel. Wanita itu menuding Netanyahu gagal melindungi warga Israel saat Hamas melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober lalu. Meskipun hanya satu dari wanita yang berbicara, yang lain tampak mengangguk setuju dan membelai lengan yang lain saat ia berbicara ke kamera. Ketiganya tampak lelah namun dalam kondisi sehat dan tak menunjukkan tanda-tanda pelecehan. Video tersebut dirilis di saluran media sosial kelompok perlawanan Palestina. Sementara itu Netanyahu mengecam video tersebut. Netanyahu mengatakan hal tersebut merupakan propaganda psikologis yang kejam. Wanita itu menuding Netanyahu gagal melindungi warga Israel saat Hamas melancarkan serangannya. Wanita-wanita tersebut dalam video yang dirilis Hamas kemudian menyerukan Netanyahu untuk membebaskan mereka. Mereka bahkan menyerukan kesepakatan untuk menjamin pembebasan sebagai pertukaran dengan pembebasan tahanan Palestina. Netanyahu dalam tanggapannya mengecam video yang dirilis Hamas tersebut dengan menyebutkan sebagai propaganda psikologis. Namun ia mengidentifikasi ketiga wanita Israel dalam video Hamas tersebut sebagai Yelena Trupadol, Dadiel Aloni, dan Raymond Kiers. Netanyahu juga berjanji melakukan segala upaya untuk membawa pulang para Sandra. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.